Intro Halo penonton love indonesia yang budiman Dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Di petik dari bolasport.com Pemain asal Indonesia Ryuichi Utomo Baru saja membawa penang FC bertengger Di posisi ketiga kelas main sementara Liga Super Malaysia 2021 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgalkan Ringgalkan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Ryuichi Utomo yang bermain penuh pada laga pekan ke-17 Melawan Perak FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia Bertandang ke markas lawan Stadion Perak Selasa 3 Agustus 2021 Penang FC menang dengan skor akhir 3-5 Pada laga tersebut Ryuichi tampil cukup impensif Dilin pertahanan bersama dua rekannya Rafael Victor dan Quentin Cheng Meski sebagai tim tamu penang FC bermain agresif sejak menit pertama dimulai Alhasil penang FC berhasil mencetak dua gol ketika laga baru berjalan kurang dari 10 menit Breach tersebut disarankan oleh Rafael Victor pada menit pertama dan ke-8 Teks bernomor pun 12 itu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-28 Ada pun dua gol sisanya dibukukan masing-masing oleh Kasagrani di menit 21 dan Azim Rahim menit ke-88 Sementara tiga gol penang FC dicetak oleh hat-trick Nana Poku ke menit 16 di menit 36 dan menit ke-58 Dengan torehan tiga poin Penang FC berhasil melejit ke posisi tiga klasmen Sementara dengan koleksi 28 poin dari 16 pertandingan Mereka berada di bawah terangganu FC yang duduk di beringkat Kedua dengan 31 poin Dan Johor Tero Teksim di puncak klasmen dengan peraihan 42 poin Pada laga selanjutnya Ryoji Utomo akan meladeni Malaka Unetip pada Sabtu-Augustus mendatang Setelah itu Bek King zaman pekerja itu akan menentang Lug Kesultan Pelati Asal Indonesia Sabah FC pada Sabtu-Augustus 2021 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!